Berawal dari aksi Unjurasa, kemarin siang dari sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan Borum Cinta Tanah Air. Mereka melakukan aksi menuntut untuk membubarkan kegiatan diskusi yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan Diaspora. Dengan alasan tidak ada izin memecah belah persatuan dan kesatuan dan sebagainya. Petugas kami dari POSEC Mampang, jadi melakukan kegiatan pengamanan. Disitu terjadi juga desak-desakan. Saling dorong-mendorong. Mereka akan masuk ke dalam gedung. Jadi sempat benturan juga dengan petugas kami yang melaksanakan kegiatan pengamanan pada saat itu. Kami sempat juga bernegosiasi dengan penang jawab aksi Unjurasa dengan penang jawab kegiatan yang ada di dalam gedung untuk bisa dipercepat kegiatan yang ada di dalam. Tiba-tiba sekitar 10-15 orang merangsak masuk dari pintu belakang menuju ruang diskusi. Jadi pada saat itu anggota kami masih terfokus di depan hotel melaksanakan kegiatan pengamanan aksi Unjurasa. Atas insiden tersebut kami bertang jawab untuk langsung melakukan pendalaman dan penyelidikan terhadap para pelaku yang melakukan aksi pengerusakan penganeyaan pembubaran. Dari hasil pendalaman bukti-bukti kami melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi di lapangan kemudian dari rekod CCTV dan juga beberapa tayangan video yang sudah beredar di media sosial kami berhasil mengamankan 5 orang yang terindikasi sebagai pelaku. Kemudian juga Polda Metro Jaya akan mendalami motif dan para penggerak kelompok masa ini kita akan lakukan screening ya kita lakukan akan profiling pendalaman terhadap para pelaku yang sudah kita amankan siapa yang menggerakkan mereka apa motifnya apa tujuannya yang jelas kami sudah sampaikan tadi di awal Jajaran Polda Metro Jaya tidak mentolerir segala bentuk premanisme dan anarkisme Download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia selamat menikmati selamat menikmati